Intro Beralih ke informasi lainnya, Komisi 2 DPRD Kalsel mengajak pemerintah daerah, khususnya dinas, pariwisata, pemuda, dan olahraga Kalsel, untuk bersama-sama mengembangkan sektor di daerah, khususnya Kabupaten Tabalong. Hal ini agar mampu memberikan daya tarik dan kian diminati oleh domestik maupun mancanegara. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengajak pemerintah Provinsi Kalsel, khususnya dinas, pariwisata, pemuda, dan olahraga Kalsel, untuk bersama-sama mengembangkan sektor kepariwisataan di daerah, khususnya di Kabupaten Tabalong. Hal ini disampaikan anggota Komisi 2 DPRD Kalsel, Haryanto, saat melakukan kunjungan kerja bersama dinas, pemuda, olahraga, dan pariwisata Kalsel ke Kabupaten Tabalong belum lama tadi. Kemajuan perkembangan pariwisata, baik wisata alam maupun wisata religi dan budaya di Kalsel, khususnya Tabalong mampu memberikan daya tarik dan kian diminati oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Apalagi Kabupaten Tabalong juga memiliki beragam potensi wisata dan kesenian daerah yang dapat dikembangkan lebih baik lagi, terutama dalam rangka mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara atau IKN. Karena itu, politisi Partai Kadirang Sejahtera ini mengajak pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Tabalong untuk bekerjasama dalam upaya mengembangkan destinasi wisata yang ada di bumi Sarabakawa ini. Jadi, pengembangan wisata, terutama destinasi wisata kan perlu anggaran besar. Makanya kita berharap di DPRD, betul-betul teman-teman di Pemprov juga berkolaborasi gitu. Karena kan destinasi-destinasi wisata kan semuanya di Kabupaten. Jadi, tetap Pemprov juga harus membackup apa yang bisa dilakukan sehingga kemudian destinasi wisata bisa berkembang dan akhirnya kemudian bisa menguntungkan masyarakat setempat. Sementara Sekretaris Dispora Kabupaten Tabalong, Abdur Rahman, menyebutkan objek wisata yang paling sering dikunjungi adalah objek wisata religius, yaitu makam darun nafis dan masjid pusaka di samping objek wisata alam lainnya. Wisata, ini untuk wisata alam kita masih berkembang walaupun itu tetap juga dikunjungi oleh wisata lokal dan wisata luar. Ini yang paling banyak itu biasanya kita tiap tahun itu luar biasa untuk haulan-haulan acara-acara religiusnya. Jadi, yang paling mengandalkan itu ya tadi turun nafis dan musik pusaka di Kabupaten Tabalong. Harapannya dengan adanya dukungan konkrit dari DPRD dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Tabalong. Mohail Banjar TV